Ada pun koronologi terkait dengan kecelakaan atau kondisi yang membahayakan diorang manusia. Satu orang nelayan atau masyarakat desa kamal, seram bagian barat, hilang di saat melakukan pencernaan ikan. Tepatnya pada tanggal 10 Maret jam 18.30 waktu Indonesia setempat. Dan pada saat itu mereka melakukan pencernaan ikan berdua bersama dengan rekannya. Namun setelah mereka turun melaut, tiba-tiba cuaca, hujan, angin pincan dan ombak. Dan si korban ini, nama Ibrahim, tetap melanjutkan pencernaan ikannya dan satu orang rekannya lagi kembali ke atas karena cuaca. Namun pada pukul 20.00, salah satu warga desa kamal juga kembali turun ke laut untuk membersihkan dia punya perawatan lombot. Namun pada saat mereka membersihkan perahu lombotnya, mereka melihat sampan atau perahu milik si korban sehingga perahu itu ditarik ke atas dan diamankan. Namun nanti besok harinya baru ketahuan bahwa perahu itu adalah milik korban Atatama Ibrahim yang kemarin malam turun untuk mencari ikan hingga sampai dengan siang itu tidak ada kabarnya. Dan ditemukan juga beberapa barang di korban yang tanya handphone dan berbekalan pada saat untuk melakukan pemancingan. Dan dihubungilah istrinya, ternyata memang benar bahwa korban Atatama Ibrahim sampai dengan saat ini hilang di saat melakukan pencernaan ikan pada tanggal 10 Maret. Namun kami juga menerima berita baru hari ini atau pagi hari ini, tepatnya tanggal 12 Maret pukul 06.18. Sehingga tim kami dari Basaran Sambon memberangkatkan ke lokasi pagi ini juga tadi pada pukul 06.45. Dan bergabung dengan potensi SAR yang sudah ada di lokasi sebelumnya. Di antaranya yang ada di lapangan adalah masyarakat setempat, BPPD, Pona Iru, dan Basarna sendiri. Sehingga pencarian dilanjutkan kembali dan sementara masih...